Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Para kekasih, saya yakinkan saudara sekali lagi, ini adalah kehendak Tuhan. Hari-hari covid ini adalah kehendak Tuhan. Jadi yang saudara harus menengking adalah virusnya. Ya, jadi bukan rencana Tuhan membuat manusia sedunia mengalami demikian ini yang harus ditengking. Tidak, tidak boleh. Karena ini rencana Tuhan. Yang harus ditengking, usir dari keluarga, dari pribadi, dari badan saudara adalah virusnya. Ya, dibedakan dua hal ini, oke. Ini ada dua dimensi yang berbeda. Yang satu, itu harus kita kalahkan. Yang satu, yaitu suasana dunia semacam ini harus kita terima dengan ucapan syukur untuk menguji iman kita dan ketaatan kita kepadanya. Katakan, luar biasa. Para kekasih, ada sebuah ayat yang akan menjadi acuan khutbah saya pada petang ini, yaitu dari Malayah Khifasa 3, ayat yang ke-17. Dari Malayah Khifasa 3, ayat yang sebentar akan kita baca, saya memetik dan men-derive-nya menjadi satu tema pada saat ini. Yaitu hari-hari kau disayang ala Bapak. Hari-hari kau disayang. Saudara, pasti itu hari yang tidak enak. Itu hari kesakitan. Itu hari kita pacekle. Itu hari kita dalam keadaan poting, mumet. Dan kita dalam keadaan yang sangat galau dan mungkin berantakan. Kita berharap pada hari-hari tersebut, kita mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan akan menyatakannya. Hari-hari dimana kita mengalami COVID ini, dia akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Para kekasih, marilah kita membaca ayat ini. Supaya kita boleh menjadi kuat dan yakin. Mari kita akan baca. Satu, dua. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ferman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Saya ulangi. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang. Menyayangi anaknya. Yang melayani dia. Amen. Wah, ayat ini kaya banget. Ayat ini menunjukkan satu keluarga. Ayat ini membuktikan tentang kita dengan Bapak. Saudara, ini dia akui sebagai keluarga. Sebagai sesuatu biji mata dari dia. Saudara, itu sebab kalimat daripada ayat ini begitu ekspresif. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka. Nanti kita akan melihat jawabannya siapa mereka. Ferman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Saudara, mari anggaplah ini hari-hari COVID-19 sebagai hari-hari yang disiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada saya dan saudara memilih. Memilih. Kamu mau anggap hari-hari ini hari cilaka. Ya terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu mau anggap hari-hari ini adalah hari yang kusiapkan. Supaya aku bisa menyatakan kasih sayangku kepada kamu. Terserah sama kamu. Aku akan lakukan. Ya. Gampang kan? Itu sebab Tuhan telah memberikan awal ancer-ancernya begini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka. Tergantung dong. Mereka mau terima. Atau mereka menolaknya. Tetapi aku sudah mendesain. Aku sudah men-schedule. Aku sudah mempunyai timetable. Untuk menjadikan orang-orang yang kupilih. Menjadi milik kesayanganku sendiri. Dari umat. Asal percaya saja. Menjadi milikku. Milik bukan sembarang milik. Milik kesayanganku. abone� UPlu. Sening. Seming. So muchas. Menjadi milik. Enerakalama. Ogang, Den yang vigil,